Saya juga setiap hari sebenarnya latihan fisik pak, kayak di rumah push up gitu, pull up. Nah tapi bapak misalnya saya ajakin berantem mau gak? Halo brothers, balik lagi sama gue Bari dari Abracadabro. Kekuatan seorang TNI udah gak perlu dilakukan lagi, karena setiap hari mereka latihan fisik dan mental. Tapi gimana kalau kali ini kita bikin prank, bikin niung mereka dengan menggunakan hipnosis? Tonton terus video ini. Terima kasih. Kan kalau TNI itu kuat-kuat ya pak, latihannya fisik semua kan. Kalau latihannya ngapain pak, awal-awal tuh? Awal-awal seperti tentara kebanyakan, istilahnya lari makanan biar hari, kebelianan mental, kebelianan fisik. Ya kalau untuk mendetailnya ya masalah tema-temaan, masalah perang-perangan, masalah perantem-peranteman. Pokoknya gitilah untuk menguji mental dan fisik kita itu. Saya ajakin berantem mau gak? Saya juga setiap hari sebenarnya latihan fisik pak, kayak di rumah push up gitu, pull up. Nah tapi bapak misalnya saya ajakin berantem mau gak? Untuk urusan apa? Ini kan jadi masalah, dilihat orang lain kan juga gak bagus penjagaan, sok raka. Ya kita kan istilahnya orang berakal itu loh. Untuk apa sih berantem? Tujuannya untuk apa sih? Kalau saya berantem sama bapak gitu, pasti saya kalah kan, karena TNI itu kuat kan. Tapi gimana kalau misalnya berhadapan sama yang hipnotis gitu pak? Iya, iya. Nah saya mau nunjukin sesuatu pakai kartu, bisa dikocok dulu. Oh iya. Tugas bapak gini pak, nanti pilih satu kartu. Caranya nanti saya giniin, bilang stop dimana aja. Bilang stop. Stop. Sini. Berarti ini kartu bapak. Ini kita cuma pakai satu kartu aja, jadi kartu Queen Hatia ini mau saya tekuk gini. Mainnya itu gini pak, jadi kartunya saya tekuk gini. Ini namanya hipnotis. Bisa robek dua ya. Nah tangannya bisa gini pak. Gini. Jadi megang kartunya gini. Di ujungnya dipegang, sama ujungnya dipegang. Nah, biasanya kalau bapak kuat, di hitungan ketiga saya berikan sugesti, di hitungan ketiga kekuatan bapak hilang semua. Oke. Satu, dua, tiga. Dirobek kartunya. Dicoba usaha robek kartunya. Tangannya boleh pindah gak? Tetap disini. Tetap disini, tapi boleh sekenceng-kencengnya. Sekuat-kuatnya pak. Sekuat-kuatnya ditarik gitu. Bisa, kerobek. Satu, dua, tiga. Dirobek sekenceng-kenceng. Yang kerenceng pak, yang kerasnya. Saya kembalikan pada hitungan ketiga, kekuatan bapak kembali lagi. Satu, dua, tiga. Dirobek. Nah, itu dia nama yang bermainan sugesti. Oke, thank you kalian udah nonton videonya. Makasih juga untuk anggota TNI yang udah bantuin kita bikin video ini. Oh iya, kali ini gue pake t-shirt dari Elanor, brand kaos, yang makan musik. Kalau kalian penasaran, bisa cek di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Abraga Dabro.